Intro Pemirsa pohon beringin tumbang akibat diterjang angin kencang yang menghancurkan Balegong Setre Agung Pura Dalam, Beten Kampuak, Peguyangan Kaja dan Pasar Utara. Untungnya peristiwa ini tidak membawa korban jiwa, namun menimbulkan kerugian mencapai 250 juta rupiah. Diseter Agung Pura Dalam, Beten Kampuak, Jalan Antasura Utara dan Pasar Utara, Romo diterjang angin kencang menjelang hujan. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 12.30 di saat warga sedang beristirahat. Pemirsa pohon beringin menimpa Balegong dan Penyengker Pura dan menimbulkan bunyi yang sangat keras, ia mengagetkan warga sekitarnya. Diseter tersebut tumbuh pohon pulih dan pohon kepoh yang berdiri koko dan berdekatan dengan pohon beringin, namun hanya pohon beringin yang tumbang. Salah satu pengem Pura, Nyemun Artana mengatakan, pohon beringin tumbang disebabkan di samping tanahnya agak gembur. Akar pohon beringin sudah banyak yang kropos dan tidak kuat menahan beban terjangan angin kencang yang datang dari arah barat daya. Pohon menimpa penyengker dan menghancurkan Balegong yang baru dibangun 3 tahun yang lalu. Pihaknya mengharapkan bantuan ala berat dari pemerintah untuk menyingkirkan batang pun besar tersebut. Pemungkinan ada angin keras dari selatan arah. Saya dulu ngerembuk dulu sama keluarga, keluarga Budangga Wisnawon. Tapi kelanjutan mungkin sebagai pengempuan ini harus membersihkan. Rencananya setelah kejadian ini, kerja wakti akan segera melaksanakan dengan melibatkan pengempuan Pura yang terdiri atas 12 kakak dan penyungsung Pura yang melibatkan 6 banjar. Yaitu Banjar Batur, Banjar Denyeh, Banjar Benbiu, Banjar Blusung, Banjar Umeh, dan Banjar Pondok. Artaya, Banjar TV